Pemirsa selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1438 Hijriah, beberapa komoditi pangan seperti bawang dan juga cabai mengalami fluktuasi harga di sejumlah daerah. Untuk mengetahui harga bawang dan juga cabai di pasar Induk Ramadjati, kita akan bergabung bersama reporter Christo Suryo Kusumo dan juru kamera Said Kutub serta pilot drone Rizky Andrianto. Christo, Christo bagaimana persediaan bawang dan juga cabai yang ada di sana? Apakah harganya masih stabil? Ya Christo. Ya Popi, untuk harga cabai dan barang ini, untuk stoknya, ini masih tergolong aman karena dari PD Pasar Jaya sendiri, bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, sudah menyediakan kurang lebih 60 ton stok cabai dan juga bawang. Dan ini memang diperkirakan akan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan selama bulan suci Ramadan. Dan juga tidak hanya itu juga, nantinya PD Pasar Jaya juga akan menggelar operasi pasar murah, di mana nantinya para pembeli atau warga yang ingin berbelanja mengenai tentang membelanjakan cabai dan juga bawang merah atau bawang putih, nantinya dapat langsung mengunggungi pasar murah ataupun pada pasar tradisional. Karena di sini nantinya akan terjadi sedikit pembelian harga, di mana seperti diketahui bahwa harga-harga yang ada di pasar tradisional ini terkadang masih cukup tinggi, dan masih berlawanan dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Sehingga ini masih terjadi harga yang terlalu tinggi dan dengan operasi pasar murah tersebut, diharapkan dapat juga memeratakan stok yang ada, yaitu 60 ton tadi, kepada para warga atau para pembeli sehingga dapat mendapatkan barang-barang yang baik meskipun dalam bulan suci Ramadan ini. Ya, Kristo, lalu bagaimana dengan minat para pembeli yang ada di sana? Apakah saat ini sudah banyak yang mempertanyakan mengenai apakah akan ada lonjakan harga atau tidak? Kristo, ya untuk stok dan harga sendiri memang terjadi fluktuatif harga di sini, di mana untuk cabai merah sendiri ini terjadi penurunan ke angka 20 ribu rupiah dari harga mulai dari 30 hingga 35 ribu rupiah. Namun untuk bawang merah sendiri ini terjadi variasi harga, di mana untuk bawang merah ini sendiri turun harganya dari 30 ribu ke 28 ribu rupiah. Sementara untuk bawang putih sendiri ini harganya masih stabil di kisahan harga 38 ribu rupiah. Dan berikut adalah ujaran dari pedagang, salah satu pedagang di Pasar Kamajati mengenai harga yang naik turun di Pasar Kamajati ini. Ya, ada penurunan banyak sih. Ya, cabai merah biasanya keriting 30 ribu lebih, sekarang jadi 20 ribu, terus cabai merah besar jadi 25, terus rawit merah sekitar 40, rawit hijau murah juga 20-an. Ya, karena bulan puasa kan ini masa konsumen itu gimana ya, pada ngurangin gitu loh, pedas-pedas gitu. Jadi yang belanja juga enggak kayak hari biasa gitu. Enggak ada kenaikan, malah penurunannya banyak. Bawang merah turun juga sih, 28. Kalau sebelum sampai 30 lebih, 35 gitu. Demikian, Bupi, dapat kami sampaikan dari Pasar Kamajati, Jakarta Timur. Kita kembali ke Anda di studio. Ya, baik. Terima kasih laporannya Kristo Suryokusumo dan juga teman-teman kameramen yang ada di sana, ada Syait Kutub dan juga pilodron Rizky Andrianto. Selamat bertugas kembali. Itu dia tadi pemirsa laporan langsung dari tim kami, langsung dari Pasar Induk Kamajati, Jakarta. Selamat menikmati.